Ya di segmen ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Medan dan juga Biro TV One Surabaya. Di Medan ada Wanasari dan juga di Biro Surabaya ada Goldi Gumilang. Namun kita akan sapa ke Goldi Gumilang terlebih dahulu. Goldi ada kabar pilihan apa yang akan Anda sampaikan pada kami pada pagi hari ini. Silahkan Goldi. Selamat pagi Sinta dan juga pemirsa TV One. Hari ini kami dari TV One Biro Surabaya akan menghadirkan dua informasi terbaru untuk kabar pilihan daerah pada pagi hari ini. Kita awali di informasi pertama dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Viral video seorang pemotor menghadang bus yang melawan arus di jalur poros pantura Lamongan, Jawa Timur viral di media sosial. Sopir bus dan kondektur yang marah sempat mendorong dan membanting motor pengendara. Peristiwa penghadangan bus melawan arus oleh seorang pengendara motor ini terjadi di jalan poros pantura kecamatan babat Kabupaten Lamongan. Saat itu bus Bintang Mas dan bus Jaya Utama jurusan Bojonegoro Surabaya melaju dari arah Surabaya menuju Bojonegoro. Karena jalanan macet akibat adanya karnaval di desa Gembong, namun kedua bus lantas pindah jalur dan melawan arus. Seorang pengendara motor menghadang laju bus. Tak terima dihadang, sopir dan kondektur kedua bus berusaha mendorong pengendara motor dan membanting motor milik pengendara. Polisi saat ini menindak sopir bus. Kita beralih ke informasi kedua Sinta dan juga Pemirsa. Ini dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Video sebuah kandang kambing mewah viral di media sosial. Kandang tersebut dibangun dengan biaya 400 juta rupiah. Kandang berkonstruksi kayu jati dan berlantai keramik yang dilengkapi dengan dapur, kulkas hingga sebuah televisi layar datar 30 inci. Ini milik Jericho Sega Deringo, 27 tahun, warga desa Banyu Urib, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Proses pengerjaan bangunan berukuran 20 x 8 meter ini dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu selama 2 tahun. Kandang kambing berlantai keramik dengan corak warna-warni diisi dengan kambing jenis etawa untuk kontes. Diharapkan kandang itu bisa menjadi magnet bagi wisatawan, khususnya anak-anak sekolah untuk wisata edukasi budidaya kambing. Itu tadi Sinta dan juga Pemirsa dua informasi untuk kabar pilihan daerah dari Biro Surabaya. Kembali ke Sinta di studio. Baik, Goldi Gumilang dari Biro Surabaya.